Halo semuanya, balik lagi di channel Mabijang Leper. Selamat pagi, selamat siang, selamat serai, selamat malam buat kalian yang nonton video ini. Oke cu, jadi kali ini gue lagi ada di Bekasi, tempatnya di Jalan Raya Kerangan. Ini lokasinya tuh patokannya di depan Alana Baby and Kids. Ada satu tempat makan yang rame-nya rame, Pol. Dan lagi viral banget, ini tuh namanya Warung Joglo Simbah Jilid 2. Soalnya ada angka 2, berarti ini jilid kedua ya. Terus ini kita baru mau masuk aja, tadi kita dapet parkir susah banget. Ini yang ngatur parkir aja sampe pake toa ya. Oke, jadi disini tuh katanya jual makanan-makanan rumahan yang khas ke Jawa-Jawaan gitu cuy. Dan harganya murah, ramah di kantong. Tapi kita mau tau nih, rasanya senak apa. Sampai dia se-viral ini dan serame ini. Dan ini tempatnya tuh cocok banget buat makan barang keluarga gitu cuy. Jadi karena tempatnya tuh kayak di Joglo, di pendopo yang besar gitu. Terus banyak sih meja-mejanya. Meja tuh mejanya juga yang panjang-panjang, bangkunya juga banyak. Jadi enak banget sih kalian kalau misalnya bawa keluarga kalian buat nyobain makan di sini. Jadi kita langsung ke dalam aja, kita cobain makanannya senak apa ya. Ambil makanan kalian, temenin gue makan, kita makan sama-sama. Let's go! Udah di dalam cuy, dan antriannya super-duper panjang. Ini orang semua mau makan ya. Dan masih ada terus berdatangan. Ini kayak zombie apocalypse ya. Cuma ini beneran rame banget. Dan gue nggak expect serame ini. Sebenernya ini weekend ya, tapi udah lewat jam makan siang gitu loh. Ini tuh udah jam 3 sore loh. Nggak, jam tangan. Kita sengaja ngelewati jam makan siang. Ternyata tetep aja. Antriannya panjang banget. Tapi semoga nggak lama sih. Karena ini kan tempatnya perasaanan kan. Jadi misalnya lebih cepat sih. Dan itu menu-menunya udah banyak banget. Harganya mulai dari Rp5.000-an doang loh. Jadi nggak sabar. Jadi kita udah dapet soto terakhir. Nggak kasih sambal. Nggak gitu. Nasi ini pinten. Kita ambilnya porsi bar-bar aja. Buat berdua langsung. Abis nggak? Nih ceker. Nggak pala. Satu lagi deh. Kita ambil yang dihpara. Let's see. Nuh. Pesat. Aiisms. nih daun singkong ya kita campur aja di nasi deh ribet bawahnya tinggal pacang jadi inget kondangan siapa ya ibu mau telur dong ini apa gue mau ini kayak sirup juga seluruhnya dua terus cekernya tiga ini nasi daun singkong sama soto satu udah buka dari kapan mau air mineral satu aja Oke ini gue udah ambil semua makanannya yang gue mau karena disini modelnya pres mana jadi emang agak riwo jadi kita sempet bersiteru ya dengan ibu-ibu yang ada di sana dan dikasih pesanan kita diambil orang jadi ini tempatnya unik banget sih emang kayak model joglo gitu joglo-joglo di Jawa Tengah ini mengingatkan gue sama rumah mbah gue karena bentukannya kayak gini nih cuy ini bener-bener udah rame banget jadi langsung aja kita pesan apa aja sih jadi ini karena kata prasmana nasinya kita ambil satu aja karena ribet banget dua doang ini nasi sebanyak ini hitungnya satu porsi harganya 5000 terus pakai daun sayur daun singkong harganya 7.000 per porsi ya jadi terserah kalian ngambil seberapa banyak terus lele goreng ini lele gorengnya cuma 9000 aja cuy terus ini ada soto ayam soto ayam itu harganya 9000 soto ayam 9000 cuy terus ini of course di bawang jagung ini yang rebutannya ibu-ibu disini bakwan jagung ini harga satuannya Rp3.000 terus ada telur barendo telur telur dadar sih sebenarnya telur dadar harganya Rp5.000 ini kita ambil dua jadi Rp10.000 terus ada cekernya juga ini cekernya satuannya harganya Rp3.000an cuy kita makan dari mana dulu oh ya minumannya di sini juga sama prasmanan nih gua ambil sirup cincau ini sirup cincau harganya Rp8.000 terus sama ini teh joglo harganya Rp5.000 kayak mahalan minumannya ya daripada makanan oh iya sebenarnya tadi tuh ada banyak juga lauk yang gua pengen tapi udah pada habis gitu cuy karena rame banget ini padahal baru jam berapa ya mereka tertutup sampai jam 10 padahal tapi jam segini aja udah banyak menu yang solve jadi kita langsung cobain yang ada aja deh ini kita cobain soto yang tertukar karena ini soto udah kita ambil kita racik dibawa orang dikasih ini kita makan sotonya jadi isiannya itu ada ayam potongan ayam potongannya lumayan banyak sih ada sayur kol bihun dan ada telurnya juga ya enak deh kita cobain ya kuahnya dulu mari makan bismillah ini sebenarnya enak cuma udah nggak panas padahal pas kita ngambil bener-bener di atas kompor kan cuma karena emang ngantrinya tuh lama sayurannya ya sayurannya ya ini udah kecampur sambel sambelnya lumayan enak sih sambelnya pedes gitu ini bihunnya ya ini sebenarnya seger cuma karena emang ngantrinya lama jadi dia udah nggak panas aja sih tadi itu ada rawon loh sebenernya cuma dagingnya udah habis tapi kuahnya masih banyak banget ini enak karena sebenarnya kan tadi kuahnya juga panas ya jadi sayurannya juga udah kayak kerebus gitu lah ini masih krisp 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 kita cobain sayur daun singkong ya ini kayak dicacah-cacah gitu ya hmm hmm oh ini enak ya gurih terus ini kayak bukan pakai santan kan pokoknya tuh gurih tapi nggak kental gitu tuh terus dia nggak pahit sama sekali nggak pahit biasanya kan doang sih kan suka agak pahit ya pakai nasi kali ya ini ada lele goreng ya ini tadi lele goreng sih sebenernya paling banyak stoknya karena orang malah pada nyarinya itu yang mana lemnya krip krip moon yang enak kalo ke celelek ini beneran deh tijdensi Hai depan pinggiran lele juga yang gua udah gak sabar banget pengen ngebayin bakwan jagungnya sebenernya karena ini laris banget cuy berebutan tuh jagungnya banyak enak enak tuh dia tebel banget lebih enak pakai sambal ya kalau pakai saus gitu sebenernya ada sih sambal-sambal cuma persambalan juga udah pernah habis enak enak tuh tebelnya dan setiap jijikan tuh berasa jagungnya kita mau mencoba cekernya ini cekernya 1-3 ribu pemain ya lembut banget bubunya tuh kayak bumbu-bumbu cekern merchan gitu enak 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 kalau dadar crispy gitu jadi emang gak terlalu tebel ya ini harganya 5 ribu ya 5 ribu kan ya ini harganya 5 ribu ya ini ukurannya sejengkal gue lah cekernya ini ya ini karena dia emang gak setebel itu jadi krispih banget enak bungunya enak hasilnya berapa ngasih muat nggak ya gagal gua tahu ngebel makin enak udah cocok pakai muccagar tuh asem seger pedas gitu loh Nah ini gue pesen dua menu ini, yang ini es cincau dan ini esnya manis aja sih sebenernya. Ini gue pengen nyobain sirup cincau katanya. Udah gitu, udah ini sirup cincau, si Kiki nangis cincaunya mana? Ini sirupnya doang. Hmm, kayaknya gue masih es batunya kebanyakan sih. Tapi, jadi, ini terlalu manis gitu sih. Gue nggak ngerasain cincaunya sih, ini lebih kayak rasa koko pandan, tau nggak? Nah, oke cuy, ini gue udah selesai makan. Dan menurut gue, selain tempatnya yang unik, ini harganya ramah banget di kantong. Jadi kalau kalian makan di sini, itu enak banget. Enak ya gitu, nyaman gitu. Berasa kalian lagi pulang kampung ke rumah mbah, terus disajihin makanan-makanan rumahan gitu cuy. Jadi selain harganya murah, tapi rasanya juga sebenernya ini enak. Sebenernya sih emang rasanya enak, cuma mungkin karena ini warung lagi rame-ramenya banget, jadi tuh makanannya jadi kurang hangat gitu kan, pas nyampe ke meja kita. Karena kita ngantrinya itu panjang banget. Dan ini udah sampai sore ini tuh masih terus berdatangan orang untuk nyobain makan di sini. Kalian juga kalau misalnya lagi ada kesempatan lewat sini, cobain makan di sini, karena ya ini cocok banget sih kalau kalian bawa keluarga kalian makan di sini. Oke, segitu dulu ya video singkat kita. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you on next video. Bye!